para bapak dan ibu yang dirahmati Allah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan berbagai amal sholih diberikan berbagai nikmat nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat nikmatnya hidayah nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah sehingga hal-hal kecil yang kita lakukan karena dilakukannya dengan rutin mudah-mudahan jadi salah satu amalan unggulan kita ahabbul akmal ilallah salah satu amal yang paling Allah cintai adawamuha wainkola dirutinkan walaupun hanya sebentar hal-hal kecil yang kita kaji mudah-mudahan memberikan dampak ya karena hidayah itu tidak tahu yang terpenting istiar kita mengkaji berbagai ayat ataupun hadis ataupun keilmuan-keilmuan ya tujuan kita untuk lebih mendekat lagi kepada Allah ya usia kita jatahnya tinggal tinggal sedikit ya tidak banyak Allah berikan kesempatan oleh karena itu kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya mudah-mudahan walaupun kajian kita hal-hal sederhana ya untuk hari ini pun insyaallah kita akan mengkaji bagaimana menggapai menggapai ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya manusia itu tidak terlepas dari dosa ya kulu bani adam khoto'un setiap bani adam itu pasti punya salah ya wakhairul khoto'in atau wabun dan sebaik-baik orang yang meruat salah itu bertaubat nah namanya manusia baik yang kita sadari atau tidak kita sadari dosa itu tidak pernah luput ya karena setan mengganggu ya menggoda dari atas kita bawah kita kanan kiri terkadang kita dikasih waktu oleh Allah itu bukan dilakukan untuk hal-hal yang Allah ridha ya barangkali misalnya melakukan hal-hal yang makruh Allah membencinya melakukan hal-hal yang mubah gitu ya tidak ada pahalanya tidak ada dosanya gitu ya waktu kita diberikan sama Allah 24 jam itu berapa menit atau berapa jam yang kita gunakan untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah baik itu dosa kita yang terasa atau tidak terasa menyanyiakan waktu yang paling banyak itu ya menyanyiakan waktu sehingga wal asri ya demi waktu innal insana lafi khusrin sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian nah kecuali karena banyak ya diantara kita misalnya masih sholat juga belum tepat waktu misalnya kemudian masih banyak melakukan hal-hal yang tadi ya mubah misalnya tapi bagaimana seluruh rangkaian kehidupan kita itu penuh makna ya penilai ibadah hayatuna kulluha ibadah hidup kita itu seluruhnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah hari ini kita akan sama-sama mempelajari ya bagaimana menggapai ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah disini sudah ada salah satu buku ya dari ustaz febi bahwa ada sebab-sebab diampuni dosa nah disini diantara nah ada salah satu kutipan ayat ya bahwa ketika kita berbuat maksiat berbuat dosa lisan kita tergelincir untuk berbicara hal-hal yang tidak semestinya mata kita masih senang melihat misalnya dimensos ada hal-hal yang auratnya terbuka misalnya tapi kita melakukannya misalnya masih nonton tv gitu sinetron atau drakor itu kan menggumbar aurat semua nah itu jadi terkadang kita masih melakukan hal-hal yang ya seperti itu yang mudah-mudahan Allah masih memberikan pelindungan kepada kita semua nah makanya disini ada salah satu surah al-imran ayat 133 wa'adzubillah min syaitan wa'adzubillah bersegeralah waktu kita tidak banyak Allah tidak banyak kasih waktu untuk kita di dunia ini hidup kita hanya semakin hari semakin berkurang jatah usia kita makanya kata Allah bersegeralah 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 kepada apa ila magfirah bersegeralah kepada ampunan mirabbikum dari Tuhan kalian bersegeralah yang masih lalai yang masih melakukan hal-hal yang tadi ya kayak mubah kayak makro bersegera bersegera kepada ampunan Allah wa jannatin orduhas sama watual ardu yaitu Allah Tuhan yang pemilik syurga yang luasnya syurga itu seluasnya itu seluas langit dan bumi wa'idzat selilmutaqin disediakan untuk orang-orang yang bertakwa nah disini bahkan di di apa dikuatkan ya dengan surah almumin surah gofir waqihim peliharalah nah ini perintah ya waqihim peliharalah mereka asayiat itu dari berbagai kejahatan ya dari berbagai kesalahan peliharalah mereka dari berbagai dosa berbagai maksiat berbagai kejahatan wa mantakis sayiat barang siapa orang yang mampu memelihara diri dari kejahatan ya yaumai izin pada hari ini ya pada hari itu faqad rahim tah maka sungguh engkau telah anugerahkan rahmat kepadanya gitu ya wazalikah wal fawzul azim demikianlah kemenangan yang agung nah disini bahwa setiap muslim ya harus berusaha keras gitu ya berusaha keras untuk mendapatkan ampunan Allah dengan berbagai cara kan kita melakukan sholat kita ingin diampuni Allah kita melakukan tilawah kita ingin mendapat ampunan Allah kita melakukan haji umrah itu semua itu ingin mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah disini bahwa kita sebagai setiap muslim harus senantiasa ya setiap detik setiap menit itu berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah oleh karena itu kita harus melakukan sebab-sebabnya sebab-sebab Allah memberikan rahim tah Allah memberikan rahmat kasih sayang ampunan juga bahkan mudah-mudahan sampai menghapus kesalahan atau aib-aib kita ini ada beberapa sebab yang dengan sebab itu kita mampu menggapai rahmat Allah kita diampuni dosa kemudian kesalahan kesalahan aib-aib sama Allah semuanya ditutup yukafir nah disini ada sebab-sebabnya terampuni dosa yang pertama tentu saja bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita tahu Rasulullah fil yaumi atamar Rasulullah itu bertobat kepada Allah sehari itu seratus kali Rasulullah yang sudah dijamin masuk syurga tetapi tetap melakukan bertobatan beristighfar sama Allah itu fil yaumi atamar dalam sehari itu seratus kali kita kita sebentar ada suara sebentar saya mute ya baik nah kita ya bahwa Rasulullah tadi ya fil yaumi atamar bertobat kepada Allah asza wa jalla bagaimana yang kita tahu ya ini kita seringkali membahas namun memang manusia itu mahalul khotok wanisyan ya tempatnya lupa tempatnya dua dosa ya tetap harus saling mengingatkan gitu ya gitu sobat itu bagaimana kita sebagai seorang hamba kembali kepada Allah dan memiliki tiga syarat menyesal berhenti dari dosa yang sudah dilakukan kemudian bertekad tidak mau mengualangi lagi kalau dosa itu terkait hak makhluk hak sesama hamba harus mengembalikan haknya dan meminta untuk dimaafkan meminta untuk dihalalkan tidak bisa kalau dosa itu yang terkait hak makhluk tidak bisa hanya dengan istighfar tetapi betul-betul harus meminta maafnya meminta kehalalannya nah disini tobat itu adalah amalan yang paling utama bertobat itu adalah amalan yang paling utama dan ibadah yang paling mulia karena dengan bertobat itu kita sebagai seorang hamba berupaya untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah SWT nah bahwa bagaimana Allah sangat bahagia dengan seseorang yang bertobat Rasulullah sampai menjelaskan yang menggambarkan bahwa tobat ini adalah kedudukan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah bagaimana disini disampaikan di surah di hadis buhari muslim bahwa lillah bahwa lillahi asyadu farhan bahwa Allah itu merasa gembira Allah itu merasa gembira bitawbati abdihi dengan tobat seorang hamba gimana saking gembiranya Allah itu digambarkan disini diibaratkan rojulin seseorang yang tersesat rohilatahu tersesat jadi seseorang yang tersesat dalam perjalanan biarudin muhlikatin dawiyatin jadi diibaratkan ada seseorang yang tersesat bayangkan tersesatnya itu di sebuah negeri yang tandus mencekam tidak ada kehidupan disana kemudian dia ya dengan tunggangannya itu membawa perbekalan makanan minuman gitu ya bayangkan jadi seperti seseorang yang dia tersesat di sebuah kampung atau sebuah negeri yang tandus mencekam dengan dia membawa kendaraan atau hewan tunggangan tapi si hewan tunggangannya itu lepas lepas dengan membawa bekal makanan minuman dia jadi si hewan tunggangannya itu tidak ada kemudian orang itu mencari mencari-cari hewan tunggangannya kesana kemarin yang disini digambarkan di hadis ini kemudian sampai dia putus asa sampai putus asa kemudian menama tadi tertidur yaudah lah udah nyerah kayak nyerah dia di seorang diri di sebuah negeri yang sangat mencekam kemudian hewan tunggangannya pun kabur entah kemana sampai dia mencari-cari tapi tidak ada sampai dia sudah putus asa tertidur kemudian terbangun pas ketika bangun paizahia ala ro' sihi kota'al lako khitomuha bisyajaruh nah jadi eh tiba-tiba pas kebangun ternyata hewan tunggangannya itu ada gitu ada gitu ya dengan moncongnya menempel di sisi pohon nah fallah dan Allah itu afrah Allah itu lebih bahagia lebih gembira bitawbati abdihi dengan tobat hambaknya minhazah biroh birohilatihi dari gambaran bagaimana bahagianya seseorang ketika kondisinya seperti itu nah jadi ketika kita bertobat ya ketika memohon sama Allah ya dengan doa-doa tobat kita ya dengan istighfar istighfar baik itu apa istighfar sayyidul istighfar kita ya dengan permohonan yang begitu khusyuk ya mendekatkan diri pada Allah kembali gitu ya menyesal tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya makruh apalagi dosa besar apalagi dosa dosa-dosa lainnya dosa kecil dan semuanya kita memohon kepada Allah nah itu bahagianya Allah itu lebih dari kondisi seperti ini kita bisa membayangkan ya gambaran seperti ini bagaimana bahagianya udah udah putus asa udah yaudah tiba-tiba kebangun ada ternyata nah seperti itu ya bahwa Allah sangat bangga dan bahagia nah sehingga disini di surah Muhammad di ayat 19 Allah ya memerintahkan untuk untuk bertaubat kepada hambanya maka ketahui lah anna hu la ilaha illallah sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah gitu ya dan mohon ampun lizan lizan bik karena dosa-dosamu walil mu'minin wal mu'minat mohon ampun bagi dosamu dan bagi orang mu'min baik laki-laki maupun perempuan nah disini banyak juga ya pokoknya perintah-perintah bertobat itu sangat banyak watubu ilallah watubu ilallah ya bertobatlah kepada Allah jami'an kalian semuanya ya ayuhal mu'minun wahai orang ru'min la'an lakum tuflihun supaya kalian itu beruntung bahwa rasulullah tadi ya memperbanyak istighfar memperbanyak tobat sampai-sampai ya beliau itu di suatu majelis bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali gitu ya bahkan rasulullah itu ya yang sudah dijamin masuk syurga saja saking takutnya ya saking takut akan kesalahannya saking takut akan dosa dan pokoknya ingin lebih mendekat sama Allah lebih padahal rasulullah itu dosanya kan sudah dimaksum ya sudah dijaga gak mungkin rasulullah berdosa karena sudah dimaksum sama Allah tetapi sebegitunya rasulullah ya memperbanyak istighfar pokoknya dalam kehidupan sehari-hari itu memperbanyak istighfar kemudian bertobat ya kepada Allah dan sampai-sampai beliau ya di sebuah majelis rasulullah itu bertobat kepada Allah sab'ina marah ya 70 kali itu dalam sebuah majelis gitu ya nah mudah-mudahan kita juga setelah tahajud tadi misalnya kiamulay kan diantara tanda apa ahli syurga itu adalah tadi mustawfirin nabil ashar ya selalu beristighfar di waktu sahur gitu ya itu bagus setelah tahajud itu kita terus melakukan istighfar ya astagfirullah astagfirullah tapi kadang memang manusia itu merasa baik-baik saja gitu ya merasa tidak punya dosa kayak sehingga kurang gitu ya kurang dalam diingatkan membaca istighfar saydo istighfarnya bertobat itu karena merasa baik-baik saja dan itu adalah tipuan dari syetan ya gurur syetan itu selalu bahwa kita itu kondisinya seperti baik-baik saja padahal berapa banyak dosa yang kita lakukan ya misalnya dalam menyanyiakan waktu saja misalkan setiap detik setiap menit yang seharusnya kita lakukan untuk melakukan berbagai amal soleh tetapi misalnya kita masih sering kayak mager ya pengennya itu diam-diam gitu ya kemudian melakukan hiburan-hiburan gitu ya baik dari apa misalnya nah itu adalah sudah menyanyiakan waktu misalnya nah tetapi kan kalau seorang muslim itu hayatuna kulluha ibadah seluruh hidupnya itu ibadah baik itu hal-hal mubah ya misalnya yang kita lakukan hatta makan sekalipun kan bagi seorang muslim ketika makan tidak diniatkan untuk beribadah kan itu hanya sia-sia saja tetapi ketika makan kita memaknai ya main fullness misalnya ya Allah bismillah saya makan supaya lebih ibadahnya lebih bagus lagi lebih husyuk lagi ya Allah saya tidur gitu ya sambil berdoa itu ya Allah supaya ketika bangun kita bisa melaksanakan kiamulail dengan baik nah itu semuanya dikait-kaitkan dengan ibadah ya mau usah sapu sekalipun ya bismillah ya Allah nah jadi semuanya itu bernilai pahala gitu ya nah jadi memang kalau setan itu menggodanya seperti itu kayak gitu kita itu ngapain gitu ya istighfar udah itu misalnya cukup aja setelah sholat tetapi Rasulullah sendiri bahkan dalam sebuah majlis saja Rasulullah itu sampai 70 kali gitu kita tanya diri kita ya sehari itu gitu ya sejam itu berapa kali kita beristighfar sama Allah nah disini juga diingatkan ya dengan hadis buharis yang tadi ya senada ya bahwa Rasulullah salam salam bersabda ya ayuhannas wahai manusia tubuh ilallah tobatlah kalian kepada Allah fallallah maka demi Allah ini ya sesungguhnya aku la'atubu ilallah sungguh aku bertobat kepada Allah fil yaum aksar min sab'ina marrah dalam satu hari itu lebih dari 70 kali di hadis yang lain fil yaum ya atau marrah ya di hadis ini fil yaum aksar min sab'ina marrah dalam sehari itu lebih dari 70 kali jadi Rasulullah begitu mengingatkan ya kepada kita sebagai hambanya gitu ya sebagai umatnya gitu ya bahwa bertobatlah kalian kepada Allah bahkan Rasulullah bersumpah ya demi Allah ya Rasulullah saja yang maksum gitu ya yang dijaga tidak pernah melakukan masyid kalaupun itu sama Allah langsung ketika keliru ya ketika abasa misalnya bermuka masam sama Allah langsung diluruskan kan Rasulullah nah kita nah ini berapa kali nih Rasulullah saja gitu ya tidak dalam sehari itu lebih dari 70 kali misalnya lebih dari 70 kali nah mudah-mudahan kita juga semakin memperbanyak ya walaupun kita kan juga sering istighfar baca sayidul istighfar Allahumma anta rabbi ya Allah engkau adalah Tuhanku ya Allahumma anta rabbi la ilaha tidak ada Tuhan ila anta kecuali engkau ya Allah khalaktani engkau yang telah menciptakanku khalaktani wa ana abaduka aku adalah hambamu wa ana ala ahdika aku terikat dengan perjanjianmu wa ana ala ahdika wa wa'adika mas tautu nah semampumu ya aku akan memenuhi janji ya Allah aku mengakui segala nikmat yang engkau berikan ya Allah terima kasih ya Allah engkau sudah berikan nafas untuk udara untuk bernafas terima kasih engkau sudah memberikan mata untuk melihat kita yang mengakui berbagai nikmat terima kasih ya Allah engkau sudah berikan nikmat hamba untuk mencari ilmu terima kasih engkau berikan hamba nikmat untuk makan rezeki dikasih sama Allah kita semua mengakui abu'ulakabini matika wa'abu'ubizambi dan kita pun mengakui bahwa ya Allah hamba banyak dosa dosa hamba terhadap suami terhadap anak tidak sabar dalam mendidik dalam melakukan pelayanan tidak sesuai yang diinginkan kemudian menyanyiakan kita hanya membaca kurang itu kurang dari sekian pokoknya kita memohon ampun atas dosa kita atas lisan kita yang sering tidak sadar dengan tidak sadar menyakiti hati orang lain misalnya meluncur dari lidah kita misalnya dari fikiran kita yang selalu negative thinking gitu ya uzon sama Allah sama manusia di kita terus wa'abu'ubizambi aku mengakui bahwa banyak salah banyak dosa dalam keseharian kita ya ya Allah ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni kecuali kecuali ya Allah nah jadi sebenarnya galecok galecok dalam hati itu memohon baik dengan doanya Nabi Adam tadi yang saya yudul istighfar kita setiap pagi sama sore kita baca sambil dimaknai betul-betul diingat dosa hari itu apa sama Allah itu disampaikan sambil kita kayak bermuhasabah kayak bermuhasabah diri sambil dibaca doa saya yudul istighfarnya misalnya hari itu kita ya Allah ampuni hamba yang masih ada kebiasaan bergosi membicarakan keburukan orang lain itu semuanya dilafalkan sama Allah nah jadi dengan sayidul istighfar ini luar biasa sekali ya nah ini misalnya dengan doanya Nabi Adam pasti kami termasuk orang yang rugi atau doanya Nabi Yunus jadi bentuk pengakuan sama Allah sesungguhnya aku termasuk orang yang nah jadi kita mengakui dihadapan Allah berbagai nikmat yang kita terima berbagai dosa yang kita perbuat disampaikan sama Allah kita permohonkan ampunan sama Allah ya Allah mohon maaf misalnya kita masih dalam bertransaksi misalkan jangan sampai oh ternyata masih terselip riba misalkan semuanya itu kita yakini kita akui ada iktirof ada pengakuan dosa karena kalau bisikan setan itu kita merasa baik-baik saja tetapi kalau kita semakin hari semakin peka hati kita semakin lembut semakin kita menyadari sekecil apapun kesalahan kita akan menyadarinya kalau melakukan pertobatan tiap hari bagaimana yang Rasulullah sampaikan bahwa Rasulullah itu dalam sehari tidak kurang dari dari 70 kali jadi betul-betul nyambung hati kita sama Allah itu semakin hari semakin terhubung dengan baik jangan ini misalnya sudah sholat sudah ngaji baru ketika kita melakukan berbagai aktivitas itu kayak tidak melibatkan Allah tetapi selalu melibatkan Allah dalam segala halnya nah ini kemudian masih banyak juga disini bahwa Rasulullah bersabda nah ini yang mi'at tamar roh ya ayuhannas wahai manusia tubuh ilallah bertobatlah kalian kepada Allah mohon ampun sama Allah karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah itu dalam sehari seratus kali nah ini subhanallah Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga tahajudnya sampai lima jam setengah tahajudnya juga sampai lima jam setengah bengkak-bengkak kakinya Siti Aisyah bertanya kenapa Rasul engkau sudah dijamin masuk surga tapi berdoa beribadah segitunya karena Rasulullah itu adalah orang yang paling bersyukur hamba yang paling bersyukur mensyukur inimat Allah dengan totalitas ibadah kepada Allah bahkan dalam sehari juga nah disini istighfarnya bertaubatnya kepada Allah itu sampai seratus kali mudah-mudahan kita juga mendapatkan hidayah itu taufik untuk dimampuhkan misalnya nah kemudian Allah mensyariatkan jadi mensyariatkan istighfar setelah amalan-amalan misalnya setelah sholat juga ada istighfarnya dalam haji banyak istighfarnya istighfar itu pokoknya menambal kekurangan yang terdapat dari amalan-amalan itu nah kemudian ini setelah haji juga disuruhnya istighfar padahal kita sudah melakukan amal sholat setelah sholat kita disuruh sama Allah istighfar padahal kita sudah melakukan amal sholat itu adalah diantaranya juga untuk menambal barangkali saja kita ketika sholat ngalamun atau ketika melakukan haji setelah sholat yang dibaca yang dibaca adalah astagfirullah ini istighfar yang paling pendek dalam setelah sholat dalam setiap nafas kita tidak lepas dari astagfirullah 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 ya Allah hamba memohon kepadamu ampun ya Allah jadi mudah-mudahan dalam setiap detik setiap menit dalam setiap nafas yang terhembus dari kita mengucapkan astagfirullah hamba memohon ampun kepadamu ya Allah nah ini misalnya kemudian diantara yang kedua adalah merealisasikan tawhid merealisasikan tawhid dan menjauhkan diri dari kemusyrikan surahnya surah al-an'am ya dalilnya itu ayat 82 orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum yang tidak mencampur adukan keimanannya bizulmin dengan kezoliman mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka yang mendapatkan petunjuk jadi hati-hati maksudnya disini adalah orang beriman kepada Allah tidak boleh mencampur adukan keimanan dengan kemusyrikan bahkan mereka ya kan biasanya kalau manusia itu gitu ya jadi ya sholat-sholat kalau ke anak sekarang maestam sholat terus masyarakat jalan jadi mencampur adukan antara keimanan dengan kemusyrikan gitu ya kita mohon perlindungan kepada Allah mudah-mudahan keimanan kita betul-betul iman yang hakiki iman yang mukhlis ya mukhlis yang benar-benar tidak tercampuri dengan hal-hal yang kayak disini misalnya kan dengan kemusyrikan misalnya bahwa kita harus memperkuat ketauhidan kita ya semakin hari mudah-mudahan ketauhidan kita itu semakin kuat semakin yakin sama Allah apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik dari Allah gitu nah jadi disini ya bahwa tawhid itu adalah syarat pertama diterimanya ibadah syarat pertama diterimanya ibadah ketaatan dan diampuninya dosa sehingga sehingga merealisasikan tawhid ini bagaimana membersihkan diri ya membersihkan diri dari noda-noda kemusyrikan dari noda-noda bid'ah maksiat makanya kita mengawungkulkan ke Allah mengesakkan Allah ya dalam beribadah dalam menetapkan sifat-sifat Allah ya nah pokoknya disini menyempurnakan amalan amalan kita nah disini misalnya kita harus menghindarkan diri dari sesuatu yang merusak tawhid baik itu syirik akbar syirik akbar yang sudah sangat jelas menyekutukan Allah misalnya dengan merusak pondisi fondasi tawhid kita pun menghindari dari syirik kecil nah ini syirik kecil yang turia itu pengen dilihat atau sumah pengen didengar sama orang kadang gitu itu susah sekali karena emang setan itu terus menggoda kita misalnya melakukan sebuah ibadah seneng gitu ketika orang lain menilai makanya kata rasul ini akhaufu alaikum ini akhaufu aku sesungguhnya yang aku takutkan kepada umatku adalah ma akhaufu alaikum asyirkul asgor bahwa syirik kecil nah ini ria yang bisa merusak bisa merusak amalan kita misalnya ya banyak lah apalagi sekarang di dunia medsos yang sangat luar biasa misalnya kita misalnya itu pada dikritik orang Indonesia misalnya lagi melakukan peribadatan itu sambil di posting misalnya nah ini juga tetapi yang terpenting niat kita tidak seperti itu kalau niat kita syiar misalnya ya Allah niat kita syiar misalnya kemudian yang yang tahu itu Allah niat setiap hambanya apakah dia itu ingin dipuji atau ingin didengar atau ingin disanjung oleh orang lain atau dia menyimpan sebuah momen dengan syiar kemudian menguatkan untuk keluarganya misalnya jadi tergantung juga niatnya tetapi yang terpenting kita harus berlindung kepada Allah karena syirik kecil itu atau riyah sumah itu terus kita lagi sholat saja misalnya ketika kita sholat kemudian padahal kita sudah lilah karena Allah tiba-tiba ada di samping kita ada yang lain misalnya kemudian kita memperpanjang bacaan kita nah itu juga kan sudah sudah masuk syirik kecil dalam hati kita bahwa ternyata kita memperpanjang itu ada orang lain misalnya jadi betul-betul sebelum ketika sesudah nah sesudah ketika kita berinfak kita misalnya mukhlis kita ikhlas tetapi tiba-tiba saja sering kita ceritakan kepada orang misalnya sehingga itu-itulah jadi harus betul-betul berhati-hati menghindari dari musyrik apalagi syirik akbar dan ini yang paling sulit misalnya syirik kecil yang bisa merusak kesempurnaan tawhid nah kita misalnya ini juga ya contoh-contoh nih contoh meminta dirukyah nah itu minta dirukyah ini juga salah satu yang harus hati-hati harus hati-hati kalau yang minta dirukyah itu nanti dia tidak akan termasuk golongan yang masuk syurga tanpa riset jadi ada sebuah hadis nah ini dicontohkan disini ya bahwa menghindari syirik kecil menghindari dosa besar yang bisa merusak kesempurnaan tawhid kita menghindari setiap yang merusak kesempurnaan dari perintah Allah nah ini contoh kecilnya disini meminta dirukyah jadi tidak boleh meminta sebetulnya kalau yang ahli melihat ada sesuatu dalam diri kita kemudian beliau merukyah nah itu dibolehkan tetapi kalau kan sebaik-baik rukyah itu rukyah yang dilakukan oleh diri sendiri rukyah yang kalau kita misalnya seperti banyakan ayat-ayat yang disunahkan yang masyru disunahkan oleh Rasulullah untuk menghindarkan diri yaitu ayat-ayat rukyah misalnya kayak surah al-baqarah misalnya ayat-ayat sekian misalnya itu bisa menjaga diri kita dengan rukyah ser'iyah rukyah yang kita sendiri yang melakukannya ini hati-hati yang memintakan dirukyah oleh orang lain atau berobat dengan besi panas gitu ya nah ini ada dalam hadis Ibnu Abbas tentang 70 ribu orang yang masuk syurga tanpa dihisap nah akan ada di umat Nabi Muhammad 70 ribu orang masuk syurga tanpa dihisap karena kalau dihisap dulu otomatis masuk neraka dulu kan kalau gak dihisap itu otomatis masuk syurga nah ada 70 ribu orang yang masuk syurga tanpa dihisap kalau yang melakukan tadi ingin dirukyah orang lain berobat dengan besi panas misalnya nah itu tidak termasuk hati-hati harus hati-hati nah disini diantara realisasi tawhid kita ya kepada Allah bahwa disini digambarkan dalam salah satu hadis atau salah satu syekh menyampaikan bahwa man lam yuhibbat tawhid barang siapa yang tidak mencintai tawhid lam yakun muwahidan maka ia bukan seorang muwahid jadi barang siapa yang masih senang dengan tadi ya dengan hal-hal yang dilarang misalnya kayak walaupun musyri kecil atau hal-hal yang tidak menyempurnakan agama man lam yuhibbat tawhid barang siapa yang tidak mencintai tawhid lam yakun muwahidan maka ia bukan seorang muwahid li'annahu huwad dinul ladzi radiyahullah li'ibadih karena agama tawhid itu merupakan agama yang Allah ridhoi kamaqala ta'ala waraditulakumul islam dan aku meridhoi agama islam sebagai agama kalian nah jadi imam ibnu taimiyah menyampaikan bahwa man ahabballah dinahu wa ma la falak barang siapa yang mencintai Allah maka ia akan mencintai agamanya man ahabballah barang siapa yang mencintai Allah dinahu maka ia akan mencintai agamanya wa ma la falak jika ia tidak mencintai agama Allah maka ia tidak mencintai Allah nah bahwa musyrik itu merupakan sebab terbesar terhalangnya ampunan pokoknya hapuskan ketika musyrik itu terhapus amalan kita walau asyraku lahal biyoto anhum makanu yakmalun seandainya mempersekutukan Allah maka terhapus lenyap lahal biyoto pasti terhapus pasti lenyap makanu yakmalun amalan apalan apapun yang dikerjakan itu langsung terhapus harus berhati-hatinya itu disini kita sudah capek-capek mengumpulkan sholat kita tilawah kita saum kita tiba-tiba melakukan kemusyrikan misalnya berobat dengan jampi-jampi misalnya ada berobat yang meminta bantuan dari jin misalnya dari itu itu kan sudah kemusyrikan misalnya dengan isim-isim misalnya itu juga harus hati-hati kemudian pokoknya kita harus betul-betul harus berhati-hati memurnikan keimanan kita tidak tercampur dengan berbagai kemusyrikan misalkan apalagi itu ada pesta rakyat seperti misalnya menyuguhkan menyuguhkan apa misalkan dan kita terlibat untuk menikmatinya misalnya kegiatan pesta laut misalnya itu harus lebih berhati-hati lagi hati-hati misalnya meyakini sesuatu yang tidak seharusnya diyakini misalnya itu kayak bakal ayah kupu-kupu bakal ayah tamu nah itu kayak sepele tetapi itu adalah bisa menyerumuskan kita lebih berhati-hati lagi dalam bersikap bertindak misalnya disini kenapa kita harus berhati-hati karena tidak akan pernah mengampuni bagi orang yang musyrik tetapi Allah akan mengampuni selain syirik pokoknya Allah akan ampuni tapi kalau musyrik itu dosa yang tidak terampuni nah jadi disini diingatkan juga bahwa ya bena adam wahai anak adam inna sesungguhnya engkau lau ataitani biqora bil ardi khotoy ya summa laqitani la tushriku bisyai'an la ataituka biqora biha magfirah bahwa ya bena adam wahai anak adam seandainya engkau menghadapku ya lau ataitani seandainya engkau datang kepadaku menghadapku biqora bil ardi ya dengan membawa dosa sepenuh bumi kata Allah ya selain musyrik itu ya ya bena adam wahai anak adam inna sesungguhnya engkau lau ataitani seandainya engkau mendatangiku kata Allah seandainya menghadapku biqora bil ardi khotoy ya dengan membawa dosa sepenuh bumi summa laqitani kemudian engkau ya bertemu denganku berjumpa denganku la tusriku bisyai'an dengan kondisi tidak melakukan musyrik dengan sesuatu apapun pasti aku akan mendatangimu wahai manusia dengan ampunan sepenuh bumi pula jadi ketika kita dengan membawa dosa sepenuh bumi banyak sekali dosa yang kita lakukan kemudian kita memohon sama Allah tanpa kita melakukan kemusyrikan pasti Allah akan mendatangi kita dengan ampunan sepenuh bumi jadi dosa apapun pasti Allah ampuni selain dari kemusyrikan kemudian disini kita pernah membahas yang ada seseorang yang ketika di hari kiamat dia sudah ditimbang oleh Allah dengan ternyata amal buruknya itu lebih banyak dari amal baiknya tetapi tiba-tiba Allah selamatkan Allah selamatkan laki-laki itu seseorang itu jadi ceritanya ketika di hari kiamat seorang hamba ketika di mizan ketika ditimbang itu ternyata amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya sampai dia sudah putus asa karena amal buruknya lebih banyak dari amal baiknya ternyata Allah menyelamatkan orang itu di hadapan manusia di hari kiamat dengan membuka buku catatan besar di hadapannya jadi tadi sudah putus asa eh tiba-tiba Allah memperlihatkan memperlihatkan ada buku catatan besar di hadapannya setiap buku catatan besar itu lebarnya sepanjang mata memandang nanti tidak terbayang bagi catatan amal amal kita seperti apa kemudian Allah berfirman apakah kamu mengingkari sesuatu dari ini apakah para penulisku ya para malaikat mendolimimu misalnya kamu terima gak sih ini misalnya ada buku catatan amal ini apakah penulisku yang malaikat penjaga ya amal manusia itu mendolimimu kemudian laki-laki itu menjawab tidak wahai Tuhanku kemudian Allah bertanya apakah kamu punya alasan kebaikan tadi kan udah putus asa enggak ya Allah kami tidak akan protes emang betul seperti itu keadaannya kita banyak dosa dan sebagainya seperti itu udah menjawab kemudian Allah bertanya lagi apakah kamu punya kebaikan kemudian dia menjawab tidak aku sudah tidak punya lagi kebaikan wahai Allah kemudian Allah berfirman enggak 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 seperti itu sesungguhnya kamu punya kebaikan di sisi kami kamu itu punya kebaikan karena tidak ada kezoliman atasmu pada hari ini jadi la zulmal yaum hari ini tidak akan ada sesuatu yang didolimi kemudian Allah mengeluarkan lalu keluarlah kartu amalan kebaikan yang di dalamnya tercatat nah ini yang ini bahwa ternyata orang itu diselamatkan bahwa oh ternyata ada sebuah kartu besar yang bertuliskan ashadu Allah ilahi illallah wa ashadu anna muhammad dan abduh warasuluh fayaqulu uhdur waznak fayaqulu ya rabbi ma hazihil bitokoh ma hazihis sejilat faqola fa'innakala tuzlim nah jadi eh ternyata sudah putus asa ya dengan berbagai tadi ya buku catatan amal dia merasa tidak punya kebaikan oh ternyata ada salah satu bitokoh ya ada satu kartu kartu amal kebaikan yang di dalamnya ada kalimah ashadu anna muhammad dan abduh rasulullah dia mentauhidkan sama Allah jadi bertauhid sama Allah kemudian Allah berfirman hadirkan amal timbanganmu sini sini al-wazdu ya timbangannya sini sehingga dia berkata wahai Allah apa artinya satu kartu amal ini bila dibandingkan dengan buku catatan besar tadi ya catatan besar tadi banyak sekali dosa maksiat yang dia lakukan tiba-tiba Allah menghadirkan satu biotokoh ya satu kartu amal ya Allah apa artinya satu kartu amal ini dibandingkan dengan catatan besar yang tadi kemudian Allah berfirman sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi jadi ini ketauhid dan ini ya bahwa kita harus memperbanyak ashadu'ala ilahillallah ashadu'ala muhammad dan rasulullah bikas roti kalimah la ilahillallah kita harus memperbanyak kalimah la ilahillallah ini bentuk memperkuat ketauhidan kita kepada Allah karena tadi ya walaupun sudah keputus asa dengan catatan buku besarnya dia sudah ya gak ada harapan lagi ternyata Allah tidak menzalimi ya ada satu kartu yang menyelamatkan orang itu mudah-mudahan kita juga ya betul-betul dalam pikiran dalam hari ketika kita ya memperbanyak kalimah ashadu'ala ilahillallah terus tertanam terus tertanam dalam hati kita beliau kemudian melanjutkan fatuh do'as sajilat wafakulat al-bitokoh walayath kulu ma'asmillah syai'un kemudian diletakkanlah ya diletakkanlah buku catatan besar tadi ya fatuh do'as sajilat jadi disimpan buku catatan besar tadi di satu sisi wafakulat al-bitokoh sedangkan kartu amal itu diletakkan di sisi lainnya maka buku catatan amal buku maka buku catatan besar itu ringan sedangkan kartu amalnya menjadi berat sehingga tidak ada sesuatu pun yang lebih memberatkan dibanding nama Allah nah ini walayath kulu tidak ada yang lebih berat ma'asmillah daripada nama Allah tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dari nama Allah ini pentingnya kita ya memperbanyak kalimah tawhid ashadu'ala ilahillallah wasyadu'ana muhammadan abduh warasul terus dalam pikiran dan hati kita itu nah sehingga kata ibnu rojab manja ama attawhid barang siapa yang datang dia datang ya dengan memiliki tawhid ya manja ama attawhid barang siapa yang datang tetapi dia memiliki tawhid walaupun datang dengan dia punya sepenuh dosa ya memikul dosa sepenuh bumi tapi kalau ada kalimah tawhid di dalamnya memiliki tawhid maka Allah akan mengampuni orang itu sepenuh bumi juga ini sudah dari tadi ya banyak sekali kita harus meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa disini masih itu masih ada ya bahwa ketika tawhid seorang hamba keikhlasannya kepada Allah sudah sempurna jadi ketauhidan kita keikhlasan kita sama Allah sudah sempurna maka dia telah menunaikan syarat-syarat di dalam hatinya di lisannya di anggota tubuhnya atau dengan hati dan lisannya ketika menjelang kematiannya maka hal itu mewajibkan ampunan terhadap seluruh dosa yang sudah lalu dan menghalangi orang itu secara total untuk masuk neraka maka 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 jadi barang siapa yang mewujudkan kalimat tawhid dalam hatinya maka ia akan meluangkan dirinya dari tadi segala sesuatu yang selain Allah nah bahwa kalau ada tawhid dalam hati seseorang tentu saja ya mahabbah ta'zim ijlal mahabbah khosyah tawakkal seluruhnya itu tuhraku zunubah akan menghapus akan membakar seluruh dosa pokoknya kalau dalam hati kita ada ketauhidan ada semuanya ya dalam hati seseorang itu ada tauhid maka akan keluar seluruh seluruh segala sesuatu selain Allah cintanya pasti sama Allah mengagungkan penghormatan keseganan rasa takut tawakkal jadi dengan hal itu tuhraku seluruh dosa itu terbakar terhapus dengan ketauhidan yang kita lakukan sehingga dosa-dosa dimaafkan pokoknya dosa-dosa dimaafkan bagi ahli tauhid pokoknya dosa-dosa dimaafkan kemudian yang tidak ternoda dengan kemusyrikan maka seandainya seorang yang bertauhid tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun maka insya Allah akan bertemu dengan Allah yang membawa walaupun membawa dosa sepenuh bumi Allah akan menyambut dengan ampunan sepenuh bumi juga ini subhanallah sekali sangat indah sekali ketika kita meningkatkan ketauhid kita dalam hati mudah-mudahan selalu terpatri dalam setiap hembusan nafas kita yang kita baca itu asyhadu Allah ilahi ilallah wa asyhadu anna muhammad dan abdu rasul sehingga kita ketika dijemput sama Allah dalam kematian kita seperti itu mungkin masih banyak sebetulnya ini cuma dua saja yang kita bahas hari ini mudah-mudahan setelah kita merenungkan kita semakin bersemangat untuk melakukan pertaubatan kita setiap hari sama Allah yang rasulullah tadi dalam seharinya itu bisa sampai seratus kali melakukan pertaubatan atau tujuh puluh kali tadi di hadisnya kemudian dikuatkan dengan ketauhidan kepada Allah dengan telus melafalkan asyhadu anna muhammad dan abdu rasuluh dengan diimplementasikan dalam kesaharian kita jangan terjebak pada hal-hal yang sepele yang bisa merusak amalan kita misalnya tadi terjebak dengan kemusyrikan dengan tiaroh kita harus menghindarkan diri jangan sampai masih meyakini adanya jodiak jodiak itu kan bagian dari kemusyrikan juga bertanya ada pengasih dan sebagainya kita mudah-mudahan terhindar dari hal-hal yang semacam itu kita meyakini bahwa tawahidullah untuk terus mentahidkan Allah sehingga dosa apapun ketika kita betul-betul mentahidkan Allah Allah ampuni segala dosa kita aku lukau lihada wa astagfirullah haliwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wa astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ilaha anta astagfirullah wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin kurang lebihnya mohon maaf terima kasih kepada semua partisipan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa astagfirullah al-azim wa astagfirullah wa astagfirullah